Universitas Muhammadiyah Palembang kembali menyelenggarakan Wisuda Sarjana S1 ke-71 dan program Paca Sarjana S2 ke-32. Wisuda periode Oktober tahun 2021 ini diikuti 921 wisudawan dengan protokol kesehatan yang ketat. Mempertimbangkan suasana pandemi kegiatan wisuda dibagi menjadi tiga sesi. Hal ini dikarenakan harus menyesuaikan jumlah kapasitas yang menjadi persaratan dalam protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19. Rektor UM Palembang Abidjah Zuli mengatakan momentum wisuda merupakan bukti pencapaian pendidikan yang mengandung makna telah menaikkan stratifikasi keilmuan yang dimiliki. Meski saat ini dilanda pandemi COVID-19, di mana ekonomi sedang tidak baik, namun tingkat kepercayaan masyarakat kepada Universitas Muhammadiyah Palembang masih sangat tinggi. Terbukti dengan jumlah mahasiswa yang berhasil lolos dan diterima sebagai mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022. Kita menyadari bahwa kondisi pandemi juga agak berpengaruh kepada pelaksanaan perkulian terutama tatap muka. Meskipun saya masih menegaskan bahwa kita tetap melaksanakan perkulian tatap muka untuk beberapa misalnya di laboratorium kita tetap melaksanakan dengan terbatas. Kita berharap jadi wisuda kali ini dapat juga memotivasi, membangkitkan kita semua, terutama wisuda-wisuda ini untuk tetap eksis, tetap ini di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih. Rian Zaputra memberitakan dari Palembang, Sumatera Selatan